Oke, selamat datang di channel Baze, kali ini di belakang saya sudah ada Toyota HiS Premium yang sudah dimodifikasi, nanti kita akan lihat ke dalam dan juga kita akan lihat kalau modifikasi Baze itu cilihannya seperti apa sih, kita cek ya tapi sebelum kita masuk, ini kita lihat dulu di bagian bumper depan, ini sudah kita ganti ya sudah kita ganti lampu, juga grill depannya sudah lebih mewah oke, kita langsung masuk ke dalam ya guys, sekarang ini posisi saya sudah di dalam ya, ini sudah dirombak seperti ini ini menggunakan konfigurasi 223, namun yang di baris ketiga itu kita pakai sofa bed nah, untuk bagian depan nih, bagian kompartemen ini, ini menggunakan modifikasi dari HiS kita yang tipe G ya bentuknya seperti ini dan juga di bagian tengah ini kita masukkan tombol-tombol untuk lampu-lampu yang ada di plafon kita akan coba pencet satu-satu, nanti hasilnya seperti apa oke, ini full lampunya sudah kita nyalain, bentuknya seperti ini terlihat lebih mewah dan elegan ya oke, nah di bagian atas ini juga kita masukkan TV, tapi kita menggunakan sistem motoris elektrik ya ada tombolnya di sini, kita lihat oke, dengan posisi ini, ini sudah nyaman banget terus juga, oh iya, untuk kursinya, ini sudah elektrik juga recliningnya, kita cek sampai serebah apa, sampai serebah sini juga, kursinya juga sudah elektrik juga lalu di sebelah sini, ini ada sistem tijat ya ada beberapa tombol, tombol yang getarannya kecil ini soft ya, terus ini yang full dan ini yang auto oke, di sini juga ada beberapa tambahan cup holder cup holder, itu juga ada laci untuk penyimpanan nah ini ada mic ya, kalau mau karoke-karoke ya terus ini ada colokan untuk sumber listrik bisa nekas atau laptop dan lain-lain untuk sound system, kita menggunakan speaker Bose, dari Bose oke, satu lagi, kan di luar sana juga banyak ya modifikasi-modifikasi interior juga tapi kita mau kasih tahu, ciri khas buatan Baze itu ada apanya sih? gitu, pertama ketika kita masuk di luar itu, itu ada footstep itu pasti ada logo Baze-nya gitu, lalu di tempat-tempat panel-panel tombol seperti ini ini juga kita pasti taruh logo Baze terus juga, seperti ini juga sama di tombol pijat ini tombol masuk, ada logo Baze juga ada di sebelah sini, di tirai nah itu ciri khasnya ya jadi kalau buatan Baze itu pasti ada beberapa logo yang kita tempel ya nah, selain dari logo pasti juga kelihatan dari model-model interiornya dari lighting-nya itu pasti ciri khas Baze itu sangat kelihatan sekali sangat khas sekali orang-orang yang sudah kenal Baze pasti tahu tanpa melihat logo modifikasi Baze itu seperti apa kita cek ke belakang dulu oke, ini bagian belakangnya ini kita pakai sofabet ya jadi bisa dipakai buat tiduran juga caranya seperti apa ini tinggal ditarik begini aja terus kita tarik tuasnya ini terus dorong ke belakang headrest-nya tinggal kita pasang aja oke, nyaman deh buat bertiga oke guys itu dulu review kita di mobil Hi-S ini kebetulan Hi-S ini dari Palembang ya jadi hari ini langsung akan dibawa ke Palembang sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe, like, and comment see you next video bye 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 Terima kasih.